Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Seperti yang kita ketahui bahwa Kurama sudah menghilang dari tubuh Naruto. Hal ini dikarenakan Naruto dan Kurama terpaksa menggunakan Baryon Mode untuk melawan Ishiki Otsutsuki. Baryon Mode memiliki kemampuan dapat meningkatkan kekuatan penggunanya, namun efek sampingnya adalah energi kehidupan Naruto dan Kurama akan berkurang selama memakai Baryon Mode, dan karena Naruto dan Kurama menggunakan Baryon Mode melampaui batas. Hal itu membuat energi kehidupan Kurama habis dan menghilang selama-lamanya, dan dengan tidak adanya Kurama di tubuh Naruto, Naruto saat ini menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Dan jika dibiarkan maka akan membuat Naruto akhirnya tewas, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Naruto haruslah memiliki monster baru sebagai pengganti Kurama. Dan di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang beberapa monster yang bisa menjadi pengganti Kurama untuk Naruto, dan siapa sajakah mereka, bagi yang sudah penasaran, langsung saja, Ikuzo. Di nomor pertama, Jubi. Seperti yang kita ketahui bahwa Jubi adalah monster raksasa yang berasal dari klan Otsutsuki, anggota klan Otsutsuki biasanya menyimpan Jubi di dalam dimensi milik mereka dan kemudian membawanya ke planet lain untuk ditanamkan di planet tersebut. Jubi akan berubah menjadi pohon dewa dan kemudian menyerap energi planet itu hingga kering dan menghasilkan buah cakra untuk dikonsumsi oleh seorang Otsutsuki, Kekuatan yang dimiliki oleh Jubi sangatlah kuat, bukan hanya ukuran dan kekuatan fisiknya saja yang sangat dahsyat. Akan tetapi ia juga mampu mengeluarkan biju dama yang dapat menghancurkan sebuah pulau dengan mudah, serta ia juga dapat membagi sebagian kecil anggota tubuhnya untuk menciptakan pasukan Jubi. Meskipun dalam dunia Shinobi, Jubi sudah tidak ada lagi, alias sudah menyatu dengan tubuh Kaguya yang sudah disegel di dimensi lain. Namun, seperti yang kita ketahui, Ishiki Otsutsuki juga memiliki seekor Jubi muda yang saat ini diwariskan kepada kode, sehingga, dengan adanya Jubi tersebut, Naruto bisa menyegel Jubi ke dalam tubuh Naruto dan menjadikannya sebagai pengganti Kurama. Di nomor kedua, Satori Satori adalah seekor monster iblis yang berasal dari dunia lain. Satori diakini sudah muncul pada jaman Rikudo Senin, Satori muncul dari sebuah kotak iblis yang tidak diketahui dari mana kotak itu berasal, akan tetapi Satori akan bisa keluar dari kotak itu dengan merasuki tubuh seseorang yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Satori memiliki kemampuan dapat mendeteksi niat jahat lawan sehingga ia bisa menghindari serangan tersebut, memiliki gerakan yang cepat, dapat menembakkan bulu-bulu di sayapnya hingga dapat menembakkan sebuah bola energi seperti Biju Udama Orang yang dirasuki oleh Satori akan bisa berubah wujud menjadi Satori, namun efek sampingnya adalah Satori lama-kelamaan akan merusak otak wadahnya dan akhirnya mengambil alih sepenuhnya wadah tersebut. Dan tentunya Naruto bisa saja menjadikan Satori sebagai pengganti Kurama, namun efek sampingnya sangat berbahaya bagi Naruto. Terkecuali Naruto memiliki cara untuk menyegel dan menjinakan Satori. Di nomor ketiga, Otsutsuki Makhluk berikutnya yang dapat menggantikan peran Kurama untuk Naruto adalah seorang Otsutsuki. Seperti yang kita ketahui, Otsutsuki memiliki kemampuan untuk menggantikan tubuh orang lain dengan cara menyematkan data Otsutsuki mereka ke dalam tubuh individu tersebut, namun, perlu dicatat bahwa tidak semua tubuh cocok untuk menerima data Otsutsuki. Jika tubuh tidak cocok, individu yang menerima data tersebut akan segera meninggal. Namun, jika prosesnya berhasil, tubuh tersebut akan diberikan segel karma dan pengalaman bertarung dari Otsutsuki yang memberikan data tersebut, namun, ada resiko besar yang terkait dengan proses ini. Ketika data Otsutsuki telah sepenuhnya ditransfer ke tubuh target, Otsutsuki yang memberikan data tersebut dapat mengendalikan tubuh tersebut. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya, kecuali dalam beberapa kasus langka seperti yang terjadi pada Boruto dan Kawaki. Dalam kasus Boruto dan Kawaki, mereka mampu bertahan dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Otsutsuki yang memberikan data karma kepada mereka. Ini adalah kasus yang unik dan sangat penting dalam konteks Naruto, karena memberikan potensi bagi Naruto untuk memiliki mitra atau sekutu yang kuat dalam bentuk individu yang mengandung data Otsutsuki. Sehingga, Otsutsuki memiliki potensi sebagai pengganti kurama untuk Naruto. Dengan catatan bahwa ini adalah langkah yang berisiko dan hanya terjadi dalam kasus yang langka di dalam alam Naruto. Di nomor keempat, Black Kurama. Black Kurama adalah kurama yang berwarna hitam. Yang dimana kurama ini berasal dari dunia paralel yang pernah Naruto kunjungi, Naruto bisa ke dunia tersebut berkat sebuah alat bernama Sukoyomi yang dimiliki oleh Obito, Black Kurama memiliki kekuatan yang sama persis dengan kurama Naruto, hal ini dikarenakan Black Kurama memang adalah kembaran kurama dari dunia paralel. Dan Naruto tentunya bisa menjadikan Black Kurama sebagai pengganti kurama, namun dengan syarat Naruto harus bisa pergi ke dunia paralel tersebut sekali lagi. Di nomor kelima, Kurama baru. Monster terakhir yang bisa dijadikan oleh Naruto sebagai pengganti kurama adalah dengan memiliki kurama baru. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membangkitkan ataupun menciptakan kurama baru. Dan hal ini bisa dilakukan oleh Rikudo Senin yang memiliki kemampuan teknik penciptaan, yaitu teknik yang bisa menciptakan imajinasi menjadi kenyataan, sehingga dengan bantuan Rikudo Senin yang memiliki kemampuan dewa tersebut, maka Naruto pun bisa memiliki kurama baru lagi. Akan tetapi masalahnya adalah tidak diketahui bagaimana cara agar Naruto bisa bertemu Rikudo Senin lagi dan meminta bantuannya. Nah, itulah tadi beberapa monster yang bisa menjadi pengganti dari kurama untuk Naruto, bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat lain silahkan langsung tulis saja di kolom komentar, jangan lupa juga tekan like dan share jika video ini bermanfaat dan agar teman-teman kalian juga tahu apa yang telah kalian tahu, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!